Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya Belum kita mulai Kita berdoa dulu Karena hari ini kita Sudah masuk pada Ujian tengah semester Ujian tengah semester Semoga Nanti bisa berjalan lancar Dan teman-teman tidak nervous Biasa kita mulai dulu dengan berdoa Berdoa saya persilahkan Ya berdoa selesai Gimana ini mbak Dwi gak bisa Mendengarkan Baik saya jelaskan dulu Ke teman-teman yang bisa Dengar suara saya ya Jadi Saya akan beri soal Saya akan beri soal Aturannya Saya akan berikan soal Waktunya itu 2 jam Jadi Saya hitung Ini karena sudah pukul 7 Lebih 20 menit Saya paskan saja Setengah 8 Setengah 8 Ya teman-teman ya Kalau 2 jam Berarti nanti Sampai jam Setengah 10 Tapi Tetapi Dalam kelas kita ini Hanya saya setting Sampai dengan jam 9 Kurang 15 Saya akan beri soal disini Nanti teman-teman jawab Tapi Jangan dijawab disini Teman-teman bisa menggunakan Word tidak? Bisa menggunakan word tidak? Kalau bisa menggunakan word Tolong Ditulis di word Tolong ditulis di word Nah Kemudian Microsoft Word Tahu tidak? Microsoft Word Jadi ditulis di Microsoft Word Tahu tidak? Kalau Mbak Isha sudah tahu ya Karena kalau mengirim tugas Selalu menggunakan word Mbak Lasri dan Mbak Elda Bisa menggunakan word Word Microsoft Word Kalau misal tidak bisa Kalau misal tidak bisa Ya sudah Tidak apa-apa Ditulis saja Ya Apa ya Bukan email ya Jadi seperti Seperti kayak kita Kita ngetik gitu loh Bukan-bukan email Bukan email Kalau untuk kita ngetik Ngetik-ngetik Kalau misal Kalau misal Mbak Lasri Dan Mbak Elda Belum bisa Ditulis saja Ya Seperti itu Tapi ini tuh Ya Betul kata-kata Mbak Isha Jadi kayak buku Tapi Buku Tapi di laptop Oke oke Kalau tidak bisa Kita Ini biar waktunya Tidak Tidak Kalau tidak bisa Ya Oke Karena Mbak Lasri pakai Kalau tidak bisa Ditulis saja Kayak Waktu Mengerjakan Tugas Jelas ya Kalau yang bisa pakai Word Tolong Dikerjakan pakai Word Kalau tidak bisa Ya sudah Ditulis seperti biasa Seperti Mengerjakan tugas Nanti Jawabannya Dikirim ke saya Lewat Inbox Ya inbox Seperti biasanya Seperti mengirim tugas Ya Seperti mengirim tugas Saya tunggu Paling lambat Sampai jam Setengah Sepuluh Karena waktunya Dua jam ya Saya tunggu Paling lambat Sampai jam Setengah Sepuluh Kalau jam Setengah Sepuluh Lewat Belum Dikirim Otomatis Nilainya Saya kurangi Gitu ya Gitu Jelas 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 Belum Belum Saya Keluarkan Soalnya Atau yang Mau Tanyakan Saya Soalnya Akan Apa ya Kalau Kalau Nggak ada yang Tanyain Saya Mau Nerangin Gembak Dwi Karena Kebetulan Dia Nggak bisa Mendengarkan Tidak Pakai Earphone Juga Tidak Bisa Lihat Apa-apa Gimana Mbak Lasri Mbak Aisyah Mbak Yelda Sudah jelas Dengan Apa yang Saya Terangkan Tadi Ayo Gimana Tolong Saya Diberi tanggapan Ya Belum Belum Saya Munculkan Soalnya Tapi Jelas Dengan Penjelasan Saya Tadi Jadi Saya Berikan Soalnya Tapi Kerjakan Seperti Mengerjakan Tugas Kalau Bisa Menggunakan Word Lalu Dikirim Via Inbox Seperti Biasa Kalau Tidak Bisa Ya Sudah Kerjakan Seperti Teman-teman Mengerjakan Tugas Lalu Dikirim Ke Saya Via Inbox Sampai Dengan Pukul Setengah Sepuluh Saya Tunggu Sampai Dengan Pukul Setengah Sepuluh Kalau Jam Setengah Sepuluh Lewat Belum Dikirim Otomannya Saya Kurang Ya Saya Kurangin Karena Waktunya Hanya Dua Jam Selat Kenana Mbak Aisyah Selat Mbak Lahti Selat Mbak Yelta Selat 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 Bagaimana Mbak Lastri? Untuk Mbak Lastri, Mbak Elda Ini Mbak Elda Masih standby atau tidak? Mbak Elda, bagaimana Mbak Elda? Oke, saya upload ya soalnya Terima kasih telah menonton Tulisannya terlihat tidak? Kalau kurang besar, saya besarkan Sudah ya, silakan Dikerjakan Ya, seles ya? Waduh, ini kayaknya kacau Itu yang B Itu yang B Sepertinya gabung semua Sebentar ya, ini saya Pindah dulu ke PDF Ini tulisannya gabung semua Tulisannya gabung semua Sebentar ya, saya pindah dulu ke PDF Sebentar, sebentar Sebentar teman-teman Kacau ternyata Langsung saya upload Dari Microsoft Langsung saya upload Ternyata kacau Saya pindah dulu ke PDF ya Ternyata kacau Ternyata kacau Ternyata kacau Ternyata kacau Masa Manhattan Senang Lucas Ternyata kacau Tak Masa Tak 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 Ternyata Ternyata kacau Sampai Set Jasi Ternyata kacau selamat menikmati 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 menikmati daripada selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 mengirim tugas jawabnya seperti itu ya langsung dijadikan 1 tapi tulisin dulu itu A baru 1, 2, 3 kemudian B, 1, 2, 3 gitu ya ya, Mbak Elda jangan dikirim disini saya tidak akan bisa mengkoreksi disini dikirim via inbox tadi sudah saya jelaskan ya Mbak Elda ya makanya saya minta jangan pergi dulu tolong dengarkan penjelasan saya karena saya tidak bisa mengkoreksi disini kalau kelas sudah selesai nanti akan hilang data yang disini ya jadi dikirim via inbox Mbak Elda bisa pakai word Mbak Elda bisa pakai word tidak kalau bisa pakai word ditulis di word terus kirim via inbox tapi kalau tidak bisa ditulis ditulis via inbox seperti waktu mengirimkan tugas waktu Mbak Elda mengirimkan tugas nah kirim via inbox ya maaf Mbak Lastri sudah selesai mengejarkan semuanya atau sudah dikirim ke saya disini totalnya ada 45 soal ya maaf 35 soal jadi pilihan gandanya 20 terus mengisi jawaban ada 10 kemudian urayan esai ada 5 kemudian Ada masih bingung? Ya, silahkan dikerjakan. Tadi sama Mbak Lasin ditulis soalnya. Jadi seharusnya langsung aja ya ditulis jawabannya di kertas, nanti tinggal disalin. Ya, silahkan dikerjakan ya. Mbak Elda, jangan dijawab di sini ya Mbak Elda. Jawabnya via inbox. Karena kalau di sini saya tidak bisa mengkoreksi. Dan saya tunggu. Ini saya beri waktu 2 jam. Saya tunggu sampai dengan jam. Jawaban teman-teman, saya tunggu sampai dengan jam setengah 10. Nah, kalau teman-teman mengirimnya lebih dari jam setengah 10. Ya, mohon maaf. Nanti nilainya akan saya kurang. Ini saya sudah, kalau untuk aslinya, ujian tengah semester ya, kalau teman-teman mengikuti kelas formal. Ini waktunya untuk IPA itu hanya 1,5 jam. Dan soalnya lebih banyak lagi ya. Untuk pilihan ganda itu 25 soal. Kemudian untuk mengisi titik-titik itu 15 soal. Kalau isenya sama ya, 5 soal. Tapi waktunya hanya 1,5 jam. Nah, saya beri waktunya 2 jam. Dan pilihan gandanya hanya 20 soal. Titik-titiknya, mengisi titik-titik hanya 10 soal. Itu sudah sangat panjang ya waktunya. Ya, ganda 20 soal. Pilihan ganda 20 soal. Kalau untuk kelas formal, untuk di bangku formal, di sekolah-sekolah formal, kalau untuk UTS itu, pada mata pelajaran IPA hanya 1,5 jam waktunya. Pilihan gandanya 25 soal. Ini saya hanya memberi 20 soal. 20 soal. Terus untuk mengisi titik-titik itu, 15 soal. Saya hanya memberi 10 soal. Jadi, saya rasa waktunya sudah cukup banyak ya. Jangan lupa tulisnya yang jelas. Jangan disingkat-singkat. Bahasanya yang formal. Bagu. Jangan disingkat-singkat. Terus, jangan pakai bahasa gaul. Karena saya tidak mengerti. Serti. Okey. Terima kasih. 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 Terima kasih.